Ibu Kota Negara akan mengubah wajah Indonesia di mata dunia Indonesia tak lagi dipandang sebagai negara berkembang yang kurang berpotensi Namun negeri ini akan menampakkan wajah yang lebih baik dengan Green City Kainusantara yang canggih sekaligus ramah lingkungan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru akan dibangun di penajam pasir utara Kalimantan Timur Pembangunan ini merupakan megaproyek sehingga butuh waktu bertahun-tahun Masyarakat sangat terpuka dengan konsep IKN walau belum selesai sudah mengagumkan IKNusantara bukan sekedar ibu kota biasa, bukan kota megapolitan yang gedung raksasa seperti Jakarta Tetapi akan menjadi Green City yang canggih Nikolas Agung, Direktur Utama PT Amartakarya, mengapresiasi konsep besar pembangunan IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi Pembangunan IKN akan mengubah wajah Indonesia di mata dunia internasional Di kawasan IKN akan ada tiga konsep perkotaan yakni Green City, Smart City, dan Spong City Masyarakat internasional akan terkesima karena persepsi mereka terhadap Kalimantan Timur berubah drastis Indonesia adalah negara berkembang dan Borneo identik dengan hutan lebat Bisa jadi, di sana masih sangat tradisional Namun, adanya IKN yang sangat modern akan membalikan persepsi tersebut Terlebih, kota ini akan jadi Smart City, Spong City, sekaligus Green City Green City alias Porat City adalah konsep yang benar-benar baru Tidak akan ada kekhawatiran terjadi penggundulan hutan di Kalimantan Dikarenakan Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Penaljam Pasir Utara Lingkungan akan tetap astri karena Porat City merupakan kota yang dikelilingi hutan Ibu kota baru akan sangat spektakuler karena baru pertama kali ada Green City di Indonesia Untuk mendukung Porat City juga dibangun area pembebitan pohon Dan sudah ada banyak pohon yang tertanam di sekitar kantor kepresidenan Indonesia Nantinya Indonesia akan disorot karena ibu kotanya sangat hijau dan ramah lingkungan Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia Dan dijamin tidak ada hutan yang pepohonannya ditebang demi ambisi membangun ibu kota negara Kemudian konsep Smart City juga masih baru diterapkan di Indonesia IKN Nusantara tidak hanya hijau tetapi merupakan kota cerdas dengan segala fasilitas yang memudahkan masyarakatnya Kalimantan tidak bisa tertinggal dari Jawa atau pulau lainnya Karena fasilitas berupa listrik, internet 5G, dan lain-lainnya akan masuk ke IKN Masyarakat IKN merupakan pendatang atau pegawai pemerintah Jakarta dulunya akan betah di sana Untuk mendukung konsep Smart City IKN, maka pengembangannya berbasis teknologi sehingga lebih efisien Misalnya jika dulu lembaga negara atau kementerian data-datanya dicetak dalam bentuk kertas Maka bisa diganti dengan data digital yang lebih praktis dan hemat tempat Formulir juga menggunakan Google Form yang lebih cepat pengisiannya Sementara konsep Spong City adalah kota yang bisa menyerap air hujan agar tidak langsung masuk ke saluran dry nase Dan meningkatkan peresapan dalam tanah Untuk menyerap air, maka dibutuhkan pepohonan dan ada 34 pohon khas dari provinsi-provinsi di Indonesia yang bisa ditanam di sana Sebanyak 20 ribu bibit pohon juga disiapkan Sehingga IKN Nusantara tidak hanya menjadi Green City, tetapi juga Spong City yang bebas banjir Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa target IKN selesai adalah pertengahan 2024 Dan tanggal 17 Agustus tahun tersebut akan diadakan upacara di halaman istana IKN Nusantara Saat IKN Nusantara sudah selesai dibangun, maka pasca akan menjadi sorotan media, termasuk internasional Mereka akan mengadakan liputan karena baru pertama kali Indonesia memindahkan ibu kotanya Dan akan berada di tengah-tengah tanah air, yaitu Kalimantan Timur Sorotan dari media internasional akan sangat bagus karena mereka melakukan syuting dan melihat sendiri kehebatan IKN Penajam Pasir Utara berubah drastis Daerah yang sederhana menjadi ibu kota bernama Nusantara yang canggih dan hijau Indonesia akan selalu masuk headline karena ibu kota baru dengan konsep sangat unik dan high technology Wajah Indonesia di mata dunia, internasional akan berubah drastis Ada anggapan dari beberapa negara yang terkesan meremehkan Indonesia Karena hanya dianggap negara berkembang yang biasa-biasa saja Namun dengan IKN yang berkonsep Green City, Spong City, dan Smart City, maka akan ada gebrakan baru Indonesia adalah negara berkembang yang berusaha untuk terus maju dan menjadi macan Asia Pembangunan ibu kota negara di penajam Pasir Utara sangat masif Apalagi IKN Nusantara akan menjadi wajah Indonesia yang menunjukkan bahwa negara ini sudah maju Namun dengan kemajuan IKN tidak akan merusak lingkungan karena IKN berkonsep Green City Sehingga keberadaan wilayahnya tetap di tengah hutan yang asri Indonesia akan menjadi sorotan dunia internasional karena punya IKN yang canggih Terima kasih telah menonton!